Puluhan warga di Kabupaten Cianjur tertipu arisan bodong hingga miliaran rupiah. Modus pelaku agar para korban percaya pencairan pertama setiap anggota arisan menerima 20%. Namun di bulan selanjutnya tidak ada lagi pencairan dan koordinator arisan pun menghilang. Lagi dan lagi warga tertipu arisan bodong padahal kasus tersebut sudah sering terjadi di setiap daerah. Namun warga tetap saja tidak terpengaruh karena tergiur keuntungan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, puluhan warga yang menjadi korban arisan tertipu. Tak tanggung-tanggung uang yang disetorkan setiap anggota dari mulai 80 juta hingga 250 juta rupiah. Awalnya arisan tersebut pernah adanya pencairan dengan keuntungan 20% dari uang yang disetorkan setiap anggota arisan. Namun semua impian anggota arisan untuk mendapat keuntungan selanjutnya kandas karena arisan tersebut ternyata bodong. Para anggota arisan baru mengetahui setelah menagih pencairan selanjutnya ternyata tiba-tiba nomor handphone koordinator arisan tidak bisa dihubungi dan sudah meninggalkan rumahnya. Ini pelaku itu menawarkan berbentuk lelang arisan, jadi apa namanya, dia memberikan lelang arisan, jadi ada berbentuk keuntungan atau nggak? Untuk korbannya diperkirakan berapa banyak kan? Kayaknya kemungkinan berapa? Puluhan orang ya? Para korban arisan bodong ini kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Dari catatan kepolisian ada lebih dari 20 orang yang tertipu arisan bodong ini. Pemberitaan-pemberitaan media sosial di kota-kota besar banyak investasi-investasi bodong dan ini juga mirip-mirip hanya mengatakan sampahkan arisan. Nah, untuk kejadian ini kami masih menghimpun, masih mengadakan penyiasi dari keterang-keterang korban. Nanti kandil tes fim akan menerima dulu kalau memang mereka membuat laporan polisi, kita buatkan laporan polisi. Dan dalam penanganannya, karena dugaan awal kerugiannya lumayan besar, kalau aktanya saya masih dalam tahap kalkulasi, sesuai dengan korban-korban yang masih banyak mungkin dikeluaran, kita akan berjaga sama nanti, minta backup dari Polres, kalau memang kerugian besar saja. Saat ini pihak kepolisian masih meminta keterangan dari para korban, karena dipastikan korban akan terus bertambah. Diperkirakan kerugian kasus arisan bodong ini mencapai 1 miliar lebih.